Kita bantar tv kan, kami menemukan akami Akami semua ini kita harus dipenuhi Jangan siapkan kami, jangan mencunggu kami Kami juga manusia, kami tidak mau ada yang namanya diskriminasi Kami ini sangat membentuk kecil lainnya Ini kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Bikin barikade sekarang Apa mudah tenang loh, ada apa? Mira sama pasukannya lagi berjudi Cepetan Bawa, 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 cipai, cipai Ini gawat buat kapal kita, dia lagi demo kesini dia Ayo cipetan, cipetan, cipetan Oh begitu Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Kaya diskriminasi Pak muda tengah ya Percuma pak muda Ini punya aku Aku ini kan manager operasional Jadi segala sesuatu Hal apapun yang terjadi Bisa aku hadapi Pak muda tenang Santai-santai disini Biar aku pergi keluar Nah Bos, pak muda itu sama aku Sama aja Apa bedanya? Ngomong-ngomong apa? Bapak Oh Kita ngomong baik-baik secara Manusia Begitu kan lebih bagus Bapak muda Aduh 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 Bapak Bapak Terima kasih Bapak Saya Bapak Bapak Ada Kata-kata Dan Siapkan Bapak Bagian Suara Eh, sempurnya siapkan berita untuk ini boleh baca. Kita akan buat apa yang banyak yang berjumpa. Bo, coba-coba. Babos, coba-coba. Babos, coba-coba. Babos, coba-coba. Babos, coba-coba. Babos, coba-coba. Bo, 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 bo. Ini bot, udah keluar dah. Sekarang buat apa? Kenapa tu pun tak messi, bos? Ada ini. Mau-mau saja. Hati-hati. Jangan sampai ketika. Mana buktinya? Muka bos yang kelihatan. Ini lah. Pak Buda. Nanti nunjuk buka Pak Buda. Saya di sini nih. Tak ada apa. Tak kena. Kami minta keterkiasan. Soal upah kami yang dipotong 50 persen. Demi keutuhan perusahaan. Tuh. Itu kan sudah peraturan perusahaan. Dari awal udah tau kan. Jadi. Kalau udah keputusan perusahaan. Tak bisa diganggup-gugat. Dan harus dipatuhi. Gak terus. Kami dapat apa. Kita udah kejar susah-susah. Dipotong anak-anak. Gak terus digantur gitu. Hah? Emang enak kok? Atau enak-an? Hah. Makanya jadi bos. Hah. משah tanpa. Tidak. 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 Pukul. Ciarinfanak kau diheran. Aku sama kau. Sekarang. Mau kau niat buat sebenarnya. Kau c pernah. Coretul kan? Kau masih lempar juga sih? Hah? Maunya apa? Mulai detik ini, kami memutuskan utuh hengkang dari penutup. Tentu, Tentu! Tentu, Tentu! Loh, kalau gitu, silahkan keluar tenang. Eh, tapi ingat, cari kencangan sisa. Jangan harap saya akan mendermat alia semua kembali. Mencoy! Ingat itu! Ha, pergi lah sana, pergi! Ha, kami tidak takut. Dan jangan harap ketika pokoknya menghubungi kami, tidak akan pernah kami angkat. Tidak akan putus hubungan. Ah, balik 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 balik! Tentu, Tentu, Tentu! Tentu, Tentu, Tentu! Tentu, Tentu! Kamu dari sini! Masih beratung-beratung yang kalian ke sini! Mana bos kalian? Kamu? Mana bos kamu? Aku disini Kamu itu ngapain sih? Aku mau minta Kayla Apa? Kamu mau minta Kayla? Jangan mimpi kamu ya Anak ini gak bakal aku serahin sama kamu Laki-laki yang gak punya rasa sayang sama sekali Ayo Lathan Aku berhak untuk mengurus anakku Enggak, sekali aku bilang enggak Itu tetap enggak Tuh kamu lihat, gara-gara kamu berlangsung Gara-gara kamu nih Sekarang kamu pergi Atau aku panggil Ingatan Aku gak akan berhenti sampai disini Aku harus kembali sampai Kayla ada di pelukanku Ingat itu Loh, kalau lahan ini Gimana ini siapa yang jagain anak saya? Kami meminta maaf sekali ya, Bu ya Tapi kami udah gak kerja lagi sama penyalur Ibu bisa telefon aja ke penyalurnya Mereka, Bu Kita juga udah putus hubungan sama penyalur Tapi kan saya susah cari babysitter seperti kalian Malah kalian tuh orangnya baik Sayang sama anak saya Stres saya deh Tapi mungkin kalau ibu coba telpon ke penyalur Ibu bisa dapet juga Babysitter yang seperti kami Bu Iya, iya, iya Nanti saya telpon deh Saya minta pengganti kalian Kalian mau pergi juga hari ini? Iya, Bu Yaudah Nanti saya transfernya gaji kalian Yaudah, hati-hati ya Aduh Kita keluar lagi ya, Mak ya Ya, segera akan kami kirimkan babysitter pengganti, Bu Saya ini juga Oh, ada, ada, Bu Iya, ada Iya, 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 Bu Mari, Bu Iya Iya Iya, makasih, ya Bu asyap, ya Bama Iya Barusan, Pak Muda Barusan gak nih Tadi tuh Bu asyap minta pengganti babysister Bu yasir minta pengganti babysister Bu haja'al tuh Istrinya haja'al tuh Minta pengganti babysister Soalnya anaknya tuh Merajolnya tuh Nakal betul Yaudah kirim semuanya Aku yang mau dikirim Gitu, ini kan dia tak ada babysister Oh, iya Sampai jumpa Tidak usahlah kau lihat aku macam itu, Pak Muda Bukan, Mak Muda jadi babysitter Haa'alah, Pak Muda Berangkat, berangkat, berangkat Eh, Pak Muda Berangkat potanti Rumah potanti Iya, iya, iya Tapi aku izin balik rumah dulu, ya Sebentar ya Ganti baju udah agak maut nih Telur Iya Salam, salam, salam Cuk Ya, makasih, makasih Iya, makasih, makasih Kalau pengangguran kayak gini Enak juga ya, Nil Biasanya kita kalau siang-siang kayak gini Ngebeginin makanan si Montok Berjanda-berjanda sama dia Hei Kamu tuh ya Kau lagi kerja ngelus Sekarang nganggur minta kerjaan Aha Gimana kalau kita nyari penyalur baru aja Kamu gak kapok apa dikerjain sama penyalur Ya kan gak semuanya penyalur itu kayak penyalur kita yang kemarin itu Yaudah gini aja Sementara kita belum dapet penyalur Kita kerjain freelance dulu Freelance Nah kan kerjaan kita ini hanya pengasuh, baby Freelance kerjaan apa? Maksudnya freelance itu nyari kerjaannya sendiri Kerjaannya tetap Terawat bayi Hah, istilah apalah itu freelance Tapi Setuju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya aku tuh bilang apa Kau mau ngapa-ngapain Harus pakai rencana Semuanya Nah itu tadi kan udah termasuk rencana Rencana apa kalau kita diteriaknya culik gimana Bisa dihancurkan masa Loh Loh Mira, Caca, kalian ngapain disini? Anak saya mana? Berikan aku cinta suci Yang terjalan dari hati Wah, bu Jangan, 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 bu Jangan, bu Jangan, bu Gini, gini, gini Jadi biar saya berangkat ke sana sekarang Ya, bu, ya Ya, bu Ya, bu Maaf ya, bu Duh Bambang kemana sih? Lu kerja jadi babysitter Temen datang ke sekarang Ini siapa masuk? Ini kunci mobil Motor siapa lagi nih? Ah Apa? Kalian mengundurkan diri Oh, boleh ke sini Oh, saya tahu Ini pasti capur tangan Tanti istri saya Enggak, Pak Enggak, enggak ada, Pak Oh, enggak, Pak Ada atau enggak ada? Anggap aja ada Saya ini sebel sama dia Kalian tahu enggak? Masa ketemu sama anak saya aja saya nggak bisa Saya memang bukan Bapak yang baik Tapi tolong dong Hargai perasaan saya Iya, iya, Pak Kita ngerti kok Cuma bukannya Bisa buka sesi curhat gini, Pak Kita cuma nggak mau terlibat dalam masalah pribadi, Pak Maaf sekali Nah Iya, maaf, maaf Begini aja Kalian nggak usah kemana-mana ya Kalian kerja sama saya Mas Kerja sama Bapak tuh ngurusin siapa ya, Pak? Ngurusin Bapak Ya, bukanlah Ya, nguruskilah anak saya Tunggu deh Maksudnya gimana, Pak? Saya akan merebut anak saya kembali Kamu kok datangnya sendiri sih? Ini berapa lama lagi nih? Saya butuh pengganti suster secepatnya Nah, itu dia Ada Mana ya? Makanya bos itu harus bisa mengerjakan pekerjaan anak buahnya Kalau nggak kayak gitu, gimana perusahaan kamu bisa jalan? Tapi saya harus Kamu mau jagain anak saya? Atau Saya bilang teman-teman saya supaya nggak pakai perusahaan kamu lagi Mau? Eh, jangan, jangan, jangan Saya mau, saya mau Kenapa kamu? Tanca Itu lubang pipa yang tersumbat Udah beres semuanya Nah, inilah sampahnya nih Mau dibuang kemana nih? Ah, buang di tempat sama-sama aja ya Udah, aku buat sini Udah, lu nggak main? Tak tahulah aku datang-datang tadi Tante suruh aku kekau cepat bereskan bu Lubang pipa aku tersumbat kata Aik meluap-luap Comberan Pantesin Gua disuruh jadi seperti sitar Udah Kamu ini Tadi kenapa kau nerima tawarannya Pak Karton? Kok ditaruh mana kukak kita ini Kalo bu Tante tuh tau? Salahnya di mana? Yailah Kita tuh untar dicap jadi pengkhianat Nir Kamu kan tau sendiri Bu Tante tuh bencinya setengah mati sama Pak Karton Ih, dibilangin kita nggak usah kucampur urusan pribadi mereka Kita nggak usah nyalahin salah satunya Yang mendingan jagain aja sih, ngontok Iya, iya sih Tapi ini BTW Aku pengen ngeliat si Bos Rangga ini merasakan apa yang kita rasakan Ya lah, udahlah jangan kayak gitu Lepaskan Tuh kan Mau lagi sok baik kan Sok belain Sok cerut Sok iye Kamu ini nggak pengen apa ngeliat si Bos Rangga itu sok sarang Dia saja tuh Tentu 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 Ya Bu Sebentar lagi kan Kayla Waktunya makan Kamu suapin dia jangan sampai tersedak ya Iya Bu Oh iya Kayaknya kamu mesti ganti baju babysitter deh Saya khawatir baju ini tuh nggak higienis sama anak kecil Hah? Baju babysitter Bu Kenapa? Kamu nggak mau? Mau, mau, mau Bagus Oke, bagus Oke, saya tinggal dulu ya Paling saya pulang jam 9 malam Oke Tentu 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 Hei Sekarang waktunya beraksi Kita mau ngapain Bos? Aduh Pedro Kamu itu udah berapa lama sama saya Kok nganama-nama si pinternya? Iya aneh Bener Susah banget dijelasin gak? Emang kita ngapain Bos? Aduh Bagong Bagong Kamu itu sama aja sama dia Kita mau ambil anak saya ke dalam Salam Ya Salam? Iya Gue bilang juga apa Oh iya Susah nih punya anak ko on البa Si Sebenarnya accommodate Hart Toh engrave Tentu Give me Mau minum, Bang? Ya, gak apa-apa juga, jem, macam ini, kok tak bisa. Mau juga. Ada tukerak boyak? Gak mau buka mulut ya? Tukerak boyak? Kau pikir ini mobil gak apa? Bos, 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 bos. Gimana, gimana? Keadaan semakin gawat, Bos. Siapa yang gawat? Anaknya Bos gawat. Anak saya? Eh, anak saya kenapa? Sekarang bayinya dijaga. Bodi guard, Bos. Apa? Bodi guard? Iya, Bos, bodi guard, Bos. Dua orang malah. Yang satunya ganteng. Nah, yang satunya mengkhawatirkan, Bos. Oh, Tanti mau main kasar ya? Oke, boleh, boleh. Waduh. Oh, 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 Oh Terima kasih. 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 Tidak kasih sama dia, wajah aja gak pernah kasih sama kita kok. Shhh! Tidak kasih, kasih, kasih. Nggak tau. Nggak tau. New York Beauty. Ayo makan makan makan. Tadi bilang yang lakor kan? Makannya? Bagaimana Pak Muda? Berat kan jadi Baby Sister? Enggak biasa aja. Ya harap anak, sombong benar pak muda deh. Kenapa tadi begitu buruk bayi itu mukanya pucat? Harap belum biasa aja. Kalau udah biasa, pasti gampang semuanya. Mana bang, pak muda. Tapi kalau anak buah kita ngeliat kita jadi babysitter, pasti dia ketawa ngakak pak muda. Kenapa emang? Iya lah. Pasti dia bilang, Kau rasakan tuh sekarang udah jadi babysitter, bagaimana? Ini kenapa ngomong begitu? Ya, rasakan. Masanya babysitter-babysitter kita tuh minta dinaikkan gaji. Gajinya tak boleh diposong 50% sama perusahaan. Tapi begitu kita rasakan jadi babysitter, memang berat kan pekerjaannya? Alamak, eh. Hancur macam ini. Biasa sekitar sini ni ada aja tukang jual nasi koboi itu. Ini mana perut lapar lagi. Dorong sepeda. Eh, anak tuyul. Apa kau buat sini, ha? Berambang lagi, berambang lagi. Sebenernya pagi-pagi itu seharusnya tuh melihat pemandangan yang indah sentosa, damai sejahtera. Ini gak pagi-pagi, wes. Itu lo pekataan kayak model begini. Sian hidup kau. Macam mana rasanya jadi pengangguran. Sedap ketadak. Seenaknya aja. Nih, kamu kalian nih barang yang aku bawa ini apaan? Oh, kau jualan susu ke sekarang. Enak, enak pelajar. Ini ya, ini susu buat tanaman majikan aku. Jadi artinya aku itu udah dapet kerjaan tanpa penyalur babysitter kayak kalian. Itu yang suka penjerit, menjerat-menjerat. Lain-lain kita gitulah. Alamak, palengan bos kau tuh miskin. He, aku tuh gak sombong ya. Karena apa? Bosku itu udah paling baik sedunia. Kadang jandingannya deh pokoknya. Bahkan kita ini dibeliin rumah. Melayusi. Hah? Kasih rumah? Kau tak usah membuat sama aku. Tian hidup kau, paling kau nih dikasih kandang burung. Sembarangan. Aduh, udahlah aku malus ngomong sama berkataan kayak kamu. Aku tadi tunggu sama majikan aku. Yaudah, yaudah. Bye. Apa kau bawa sini lagi? Pergilah sejak. Apa? Aku cakap sama-sama pergi. Ha, pergilah. Terima kasih kerana kami tuh. Bye. Tak pergi betul ke tak ada dia dulu dikasih rumah ya. Sudah biasa ku menghadapi semua sifatmu yang aku mau. Jangan kau ragu-ragu. Menggapkan semua yang ada di hatimu yang ada di hatimu yang ada di hatimu. Eh, betul-betul aku tadi ketemu sama si berambang-berambang Bambang itu. Terus? Bambang tanya gak kita kerja di mana? Ya jelas tanya kalau itu. Aku tadi tuh bilang kalau kerjaan kita tuh lebih bagus daripada yang mereka kasih. Tapi dia gak tau kan kalau kita disini. Ya, kalau bisa ya. Wah, betul nih si Montok. Ini mesti dikasih tau sama Pak Muda biar kita atur strategi macam mana cara merepot si Montok dari perempuan-perempuan ini. Pak Muda cepat kan? Pak Muda cepat. Eh, Pak Muda cepat. Mau pakai mana? Masa gak pakai tanah? Eh, takut Pak Muda cepat ya sikit. Eh, ada apaan sih? Kacau nih Pak Muda. Kacau. Ya, kacau-kacau kenapa? Pak Muda, dengar ya Pak Muda. Setelah Nira dan Cacak mengundurkan diri dari perusahaan kita, saat itu gak si Montok hilang. Dan sekarang Pak Muda, si Montok aku lihat dengan mata kepala aku sendiri ada sama Nira dan Cacak. Saya maaf, saya matai. Iya juga ya? Berarti udah jelas nih Pak Muda. Dia mengajak kita perang. Kita perang aja kalau gitu. Oke kalau begitu. Ngapain? Aku tahu tempatnya. Bingger pantai, Tanak. Aku sih udah siapkan senjata perang. Pak Muda mana? Enggak. Enggak ada. Itu aja, Jodoh. Kan lemah juga, Tanak. Alamak. Beginilah. Enggak ada. Terima kasih. Hauptsah. Mightnya. Ngapain? Abang. Terima kasih. 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 Makanya jangan menyepelekan profesi babysitter Babysitter itu penuh tanggung jawab Ngurusin anak-anak Semua keluarga bahagia, sejahtera butuh Kalau gak butuh mereka gak mungkin manggil kita Ngurus aja sendiri tuh anak-anak Kita kok profesi diremehin Gaji pake dipotong 50% Apa-apaan Rasain sekarang Sebenarnya aku disian Betul liat montok tuh Kenapa? Iya dah Tengok tengok si montok Lempar sana Lempar sini Pindah sana Pindah sini Macam boneka budak cik tuh Tapi kalau pikir-pikir Sebetulnya yang diperlukan Yang dibutuhkan Sama si montok Simul kasih sayang Nah betul tuh Tak saran Tapi ini susah Masalah pelik Jadi sebenarnya kita berdua tahu Kenapa Pak Karto sama Bu Tanti pisah Kenapa? Prinsip Kalau salah prinsip Berat 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 Kalau udah tahu beratnya masih potong gaji Ya Aku gak buk salah Soalnya aku gak buk salah Tadinya aku mikir gini Para babysitter itu Sangat butuh perusaha penyalur Jadi kalau gak ada perusaha penyalur Mereka gak kerja Ternyata sama juga Tanpa para babysitter Perusaha penyalur juga gak Gak ada artinya Jadi kondisinya saling butuh Begitu Bagus lah kalau udah sadar Terima kasih Terima kasih Hei Pak Muda Mana Montok? Ada Tiduk di dalam dia Lalu apa yang dia duduk di sini? Dia usir Sama Caca Aku tak boleh tidur di dalam Katanya Dia bilang nanti kalau kau tidur di dalam Mbak Aya Nier Tolong panggil Caca nih Kita bawa telur samanya Cak Bangun bangun Bukain pintunya Cak Kalau tidur di sini Pendalam Papa Tidak Ya Ya Tidak Tanpa Terima kasih Tidak Tanpa Tidak Tanpa Tidak Tidak Mbak Aja Tidak Oh iya, mulut kalian itu sumpel ya? Anak saya mana? Jelah mana? Mana? Mana kita? Apa? Di bawah. Dia lagi, dia lagi. Mas Keto! Kamu untuk ngapain lagi sih? Ini kan bukan kamu. Kamu ngapain lagi sih, Rangka. Kamu ngapain lagi. Hayalah di bawah, Bu. Hayalah. Hayalah. Gak bumbok malah yang aku, ha? Kembaliin. Loh, kok aku sih? Aku juga baru datang. Tiba-tiba mereka udah keikat di sini. Dibawah. Dibong deh kamu tuh, ha? Ayo, mas. Ayo dong, cepetan. Peresin. Cepet bumbok. Oh, lama banget sih. Eh, kita-kita. Caket dibuka. Oke, ayo diri, ayo diri. Nih lah, ayo, kamu cerita. Sebenarnya kenapa sih ini? Eh, anak kan dibawa lari ya sama ini. Ini sosok saya ini ya. Bagus. Ini semua salah kamu. Kalau kamu gak sibuk dengan menurut kamu di luar, pasti Kelang akan hilang. Kamu tuh jangan nyala-nyalain orang ya. Seandainya kamu tuh rela, ikhlas, rela sama aku, masih Kelang masih ada di sini. Bukan yang mau hilang. Alam, banyak alasan kamu. Kamu yang jajak alasan, tau gak? Bu-bu-bu, Pak, 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 Pak. Lebih baik kita gak usah berantem. Gak usah sering menyalakan. Diam kamu. Ini salah kamu juga. Karena kamu udah pekerjaan dua orang penjahat di sini. Oh, oh, oh. Sebentar dulu, Pak. Jangan langsung nyala-nyalahin. Coba didengar baik-baik, Pak, Bu, ya. Kata-kata rangga juga ada benarnya, kok. Montok saat ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Betul. Dari kedua orang tuanya. Dan akan lebih baik jika mereka bersatu. Apa? Bersatu? Enggak, enggak. Enggak mau, enggak mau. Kamu pikir aku juga mau, Pak? Dekat-dekat sama kamu. Aku juga jajik sama kamu. Ini mau Montok ketemu apa enggak? Hah? Mau enggak? Dia mau. Mau enggak? Pak kalau mau ketemu lagi sama Montok, berhenti berantemnya, ya. Mulai introspeksi, sekarang mulai ngomong. Berhenti enggak? Oke, oke. Berhenti. Nerti. Bagus. Hati-hati, Pak. Gawat, Imas. Kenapa? Penculiknya. Penculiknya. Hah? Kamu tuh ngomong apaan sih? Iya, kira udah ketemu, kan? Rumah sakit mana? Kamu tuh jangan ngarepin anak masuk rumah sakit, dong. Aduh, Mas. Tadi penculiknya telpon, Mas. Pinta tebusan. Dua miliar. Apa? Dua miliar? Itu kenapa aku enggak tahu, ya? Kita itu bukan koruptor. Kita tuh cari uang banting tulang. Susah-susah. Dikira dua miliar sedikit, Pak. Pokoknya enggak mau tahu. Aku mau Kak Elan balik lagi sama aku. Enggak mau tahu. Dua miliar kayak mau dua juta kayak bayar, Mas. Bayar. Kamu ada uang enggak? Enggak punya. Paling cuma berapa juta. Ya, sama. Aku juga enggak punya uang sebanyak itu. Oh ya. Tapi kita bisa jual perhiasan kita, kan? Bisa, Mas. Bisa. Kita jual semuanya. Iya, Pak. Kira-kira kalau ditotalin bisa dapat berapa, ya? Sebentar, ya. Ya, kira-kira segini, bro. Mana? Wah. Cuman segini nih, Ma. Saya ada tambahan. Loh, Tanti. Jadi kamu masih nyimpen cincin kawin kita? Ya, masih lah, Mas. Ini kan barang... Barang kesayangan aku. Tapi aku minta izin ya. Aku jual buat Kayla. Tuh, kan? Aku bilang juga apa? Lihat, tuh. Mereka masih saling cinta. Kelihatan banget, tuh. Cinta emang gitu. Kadang-kadang enggak kelihatan. Tapi suka muncul di saat yang dibutuhkan. Ya, tapi bukan berarti mereka enggak saling cinta, kan? Ya, gitu. Seperti yang mereka saling menjaga supaya mereka enggak kelihatan kalau mereka membutuhkan cinta. Kamu gitu juga enggak? Maksudnya? Ya, maksudnya... Mungkin kamu tertarik sama seseorang, diperperasaan ke seseorang, tapi orang itu kamu benci banget. Tapi tau-taunya orang itu juga ngelirik kamu. Enggak bener, nih. Aku, aku mikir. Kalau perusahaan aku di... ายat подoha. Kamp Awak di... Bawai, wow. Tetap sama, tidak berubah. Oke lah. Oke, tangan. Aduh, Mas. Ini perlihatanku sudah berjual semuanya. Kasih kurang banyak ya? Kurang jauh banget. Apa enggak sebaiknya direlakan saja, kailang? Hah? Kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja ya? Ngelahirin anak itu susah. Sakit setengah mati, butuh perjuangan. Sembarangan aja ngomong. Saya sebagai bapaknya, enggak rela anak saya dibawa orang. Sampai mati, saya akan jadi dia. Jangankan dua miliar. Dia minta nyawa saya, saya kasih. Mas tujuh, Mas. Kalau seandainya kailang ini minta ayah ibunya itu rujukan lagi. Bergabung lagi. Gimana? Ya, kalau saya sih... Saya bersedia, Mas. Saya mau. Tapi, aku masih ngorok loh. Kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ternyata, setelah kamu pergi, aku merindukan ngorokan kamu. Iya, Mas. Aku juga kangen. Kamu merindukan aku kalau aku lagi ngorok. Kamu pernah tenang aku, kan? Dari tempat tidur sampai aku jatuh. Iya. Indah, Mas. Zaman-zaman dulu. Jangan cuma bisa bermain kata-kata. Emang indah kita. Mungkin itu yang diinginkan sama Kailah supaya di kampung lagi. Bergantung penculiknya, sebetulnya. Mas, penculiknya telpon. Mas, kayaknya kita mesti tunggu di sini deh, Mas. Iya, Mas. Gambar tangkakan katanya. Iya. Orangnya mana, ya? Nanti, maafin aku, ya. Gak apa-apa, Mas. Aku juga salah. Kita berdua itu egois, gak mikirin perasaan Kailah. Iya, Ayah. Uang bisa dicari. Tapi anak kan gak bisa, Mas. Justru itu, Mas. Kita tuh harusnya bersyukur. Kita masih dikaruniai oleh anak. Secantik Kailah lagi. Penculiknya kayak bufon deh, Mas. Angkat, Mas. Angkat, Mas. Halo? Halo? Bimana? Udah nyampe belum? Iya, iya. Saya sudah di sini. Di lokasinya. Betul. Umbul-umbul warna putih, kan? Iya, gambar naga. Betul sekali. Bagus. Sekarang, lihat ke kiri. Jalan terus. Lurus, ya? Ingat, jangan bawa polisi kalau anak Anda ingin selamat. Enggak, enggak. Saya enggak telfon polisi. Demi Tuhan, Mas. Good, 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 good. Mas. Gimana? Kita ke sana, ya. Ayo, Mas. Halo? Halo? Iya, iya, iya. Tapi segerjalan lurus, kok. Mana lagi? Terus saja ikutin pantai. Nanti ketemu rumah sakit. Masuk ke dalam. Oke. Iya, iya. Segera. Mas. Ke sana, yuk, Mas. Wah, tunggu, Mas. Perasaan aku enggak enak ini. Pak, kamu jangan mikir yang enggak-enggak gitu, dong. Kita harus tetap positif buat Kayla. Yuk. Yuk. Kayaknya kita ditipu, deh. Ngapain kita ke rumah sakit? Enggak lah, Pak. Mungkin jangan macam-macam. Kalau sudah disini, sini aja. Kita tungguin aja deh, Pak. Angkat, Pak. Halo? Udah nyampe? Saya sudah disini. Gimana? Uangnya sudah siap atau belum? Sudah. Sudah bawa. Bagus. Sekarang jalan terus pelan-pelan. Berikan uangnya sekarang. Iya, ini saya sudah bawa kok. Mana? Berapa jumlahnya? Jumlahnya... Tiga ratus dua puluh lima juta. Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah. Iya, segitu. Mana? Pak. Bala, Pak. Sipurang tujuh puluh lima rupiah itu. Aduh, tolonglah, Pak. Nanti sisanya saya cicil. Saya cicil tiap bulan. Saya janji. Baik. Tanda. Kita ini bukan tukang kredit. Kita ini penculik, loh. Jadi jangan macam-macam. Jangan jadi perkara. Tolonglah, Pak. Saya tanggung sama anak saya ini. Kembalikan anak saya. Tolong. Iya, iya, Pak. Kita butuh anak saya, Pak. Kalian butuh Kaila. Yang Kaila butuhkan, nih. Kalian berdua putus. Sama-sama. Bukan satu di sana, satu di sana. Perli. Iya. Iya, Mas. Setelah ini saya berjanji, saya akan jadi suami yang sabar. Ya, Namah? Iya, saya juga janji. Nanti saya akan jadi istri yang baik. Pengertian. Juga soal orang-orang kamu. Gak apa, Pak. Dan ibu yang baik itu Kaila. Saya janji, Mas. 200, berapa tadi? 555 ribu, kurang 75 rupiah. Dapat apa? Cuma dapat tangannya aja. Eh, Mas, Mas, bisa di sini. Jangan bisa, Pak. Jangan bisa di sini, gak ada troli di sini. Nanti kita gendongnya berat. Anak saya, jangan dia mamain banget. Siapa sih, Pak. Jangan bisa di sini, Pak. Jangan bisa di sini. Tapi kita harus ada troli di sini. Jangan, jangan. 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 Pak, Pak, kami terpaksa melakukan hal ini. Jadi, kalian memperbaikkan kami? Kalian pikir anak saya nggak berharga? Mainan gitu? Bukan, Pak, bukan. Bukan seperti itu. Justru karena kami sangat menyanyi Kayla. Dan kami sangat menganggap Kayla itu berharga. Makanya kami melakukan semua ini. Iya, Pak. Ibu. Kami semua di sini sayang sama Kayla. Kami ingin Kayla punya keluarga yang utuh. Bukan terpisah-pisah. Karena kami lihat, Bapak dan Ibu masih saling mencintai. Kenapa nggak membesarkan Kayla sama-sama? Melihat dia tumbuh sama-sama. Mencintai dia sama-sama. Kayla perlu keluarga yang utuh, Pak. Ini memang salah kita, Mas. Semoga dengan adanya ini, menjadi panggilan yang besar dan kita menjadi keluarga yang terutunya. Ini, Pak, Pak. Iya. Saya juga berjanji. Setelah semua ini, saya akan melakukan Kayla dengan sepenuh hati. Kita tambang, Kangga. Terima kasih. Pak Buda, Pak Buda. Pak Buda, Pak Buda. Pak Buda, Pak Buda, Pak Buda, Pak Buda. Baru! 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 Alamak, ada apa kaya kau nih? Mau nyerang lagi ke... Nier, ada apa sih Nier? Kok udah beres? Aku kesini cuma mau menjawab tawaran kamu ya waktu itu. Tawaran apa? Tawaran yang pertama, kau minta aku membantu kau mengurus perusahaan ini. Dan... Yang kedua... Biar, 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 biar. Suara... Mengurus hati aku kan? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.